Intro Selamat siang pemirsa, pemirsa pekaan Paralimpiade Nasional atau Peparnas ke-17 tahun 2024 di Solo telah berakhir. Penutupan ajang olahraga nasional yang berlangsung di Stadion Manahan Solo Jawa Tengah ini berlangsung sangat meriah. Setelah diherat selama tujuh hari pekaan Paralimpiade Nasional Peparnas ke-17 tahun 2024 resmi berakhir dan mendapat apresiasi dari Menpora Dito Ariyotejo. Acara penutupan ajang olahraga terbesar bagi atlet divabel di Indonesia yang berlangsung di Stadion Manahan Solo ini turut dihadiri sejumlah pejabat negara. Salah satunya Wakil Ketua Satga Spon Peparnas 2024 yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanu Sudibyo. Upacara penutupan yang bertajuk Harmoni Kaleideskopis ini berlangsung meriah dengan beragam hiburan menarik namun tetap mengusung semangat inklusifitas, solidaritas, dan integritas sebagai memutu merasa cinta terhadap kemanusiaan. Saya rasa posisi semangat ini tercapai makna yang diinginkan dan yang ditujukan yaitu bagaimana para kontingen seluruhnya dan juga penyelenggaraan ini merasa bisa diapresiasi dan ini adalah momen pelepasan sebelum semuanya kembali ke daerah masing-masing. Dalam Peparnas ke-17 tahun 2024, Tuan Rumah Jawa Tengah keluar sebagai juara umum dengan total perolehan 161 medali emas, 121 barak, dan 124 perunggu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ainews melaporkan. Demikian Lintas Ainews, saya Anita Dewi. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.